Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menu eksekutif dashboard dimana di dalamnya terdapat submenu work order, cash flow day, dan transstatistik Untuk submenu work order Pencarian dilakukan berdasarkan jenis pencarian per hari atau per bulan Kemudian jenis perawatan, keseluruhan, all, of name, service, atau umum Kemudian berdasarkan rem tanggal, dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa Sebagai contoh kita ambil dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 Maka akan muncul laporan berdasarkan grafik Untuk mengetahui jumlah Kunjungan atau work order Klik icon bulat Maka akan tampil jumlahnya Kemudian klik Akan tampil total jumlah work order Selanjutnya untuk submenu cash flow day Grafiknya Terdiri dari Cash flow day penjualan Pembelian Beban Summary Jual, beli, dan beban Yang kesemuanya Direkam satu minggu sebelumnya Datanya berdasarkan satu minggu sebelumnya Kemudian selanjutnya untuk submenu transstatistik atau statistik transaksi Ada grafik penjualan item satu minggu sebelumnya sampai hari ini Kemudian penjualan jasa Satu minggu sebelumnya sampai hari ini Penjualan total Satu minggu sebelumnya sampai hari ini Diskom penjualan Satu minggu sebelumnya sampai hari ini Beban Beban satu minggu sebelumnya sampai hari ini Dan pembelian satu minggu sebelumnya sampai hari ini Demikian untuk menu eksekutif dashboard Selesai